Ya kalau saya percaya bola itu bundar, ya kalau kita tidak kasih kendor kita terus bisa memberikan terbaik siapapun ya kita bisa coba buat kejutan. Memang kita di grup neraka, di situ ada Jepang, ada Australia, ada Saudi Arabia, negara-negara lain yang juga sudah tentu teruji seperti Bahrain, China. Ya kembali kita sebagai bangsa yang besar, yang punya kemauan maju ya kita tidak boleh istilahnya merendahkan diri kita atau tidak optimis kita kalah sama mereka. Enggak lah kita harus lawan, kita buktikan kita bisa ngalahin China, kita bisa ngalahin Bahrain, kita bisa juga mungkin bikin kejutan ya kepada Saudi, Australia, Jepang. Ya seperti kemarin di U23 juga kita mengalahkan Korea, mengalahkan Jordan, mengalahkan Australia, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ya kembali ini yang saya bilang preparation, persiapan dari tim nasional ini harus benar-benar didukung. Sehingga ini saya kemarin malam itu coba untuk menghubungi Pak Ketua, Pak Eri Tohir, Ketua UMPSSI yang terus bersemangat dalam hal mengurusi proses dari Martin Pais ini karena beliau sudah membentuk tim, terus sekarang dilihat segala macam kesempatan untuk bisa menggolkan Martin Pais ini agar bisa bermain di tim nasional kita. Dan itu terus dilakukan. Di PSSI ini tidak tinggal diam ya teman-teman, ini terus diganjot. Sehingga diharapkan Martin Pais ini cepatlah bermain. Semua pingin, saya juga pingin ingin melihat Martin Pais. Tapi kan dia harus berproses karena case dia agak berbeda memang dengan para pemain lain yang sudah diambil sumpah. Dari naturalisasi kemarin, sebelum-sebelumnya karena banyak pemain termasuk Martin Pais sebenarnya sudah ambil sumpah. Dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sudah punya paspor. Hanya persyaratan masalah dia untuk bisa bermain ini kan. Teman-teman tahu semualah sudah berkali-kali dibahas oleh berbagai macam channel YouTube. Juga saya sudah beberapa kali tentang bagaimana Pais dalam usia 22 tahun yang memperkuati nasional Belanda U21 yang mestinya ini mungkin kan ada sedikit bermasalah ketika menghadapi Belarusia. Dan itu sampai saat ini diperjuangkan agar ketika Pais menjadi warga negara Indonesia ini bisa lebih mudah. Ada celah seperti yang dikatakan oleh salah satu eks-kompensiasi juga. Bahwa kesempatan itu ada ketika dia menjadi warga negara Indonesia akan sangat sulit kalau dia masih bukan warga negara Indonesia masih katakan warga negara Belanda. Sehingga itu diupayakan di pengambilan sumpah hingga prosesnya lebih enak ke depan. Tapi sampai saat ini pun itu kelihatan rumit sekali. Saya pun agak bingung ya karena semakin intens nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan banyak juga diantara teman-teman yang saya merasa mulai ragu ya bahwa Martin Pais akan bisa membela Timnas Indonesia. Dan jika teman-teman ragu maka berarti teman-teman berpikir secara negatif. Karena kalau menurut teman saya pasti PSSI tengah berupaya semaksimal mungkin agar Martin Pais bisa segera membela Timnas Indonesia dan tentunya dalam waktu dekat ini pada tanggal 5 September. Walaupun menurut saya akan sulit untuk bisa terrealisasi. Karena hingga hari ini atau hingga saya membuat konten ini belum ada pernyataan resmi yang jelas dari pihak PSSI. Walaupun ada saja pernyataan bahwa urusan ini masih dalam proses. Artinya ya masih adalah ya komunikasi antara pihak PSSI dengan FIFA untuk bisa menyelesaikan urusan dari Martin Pais ini. Yang memang sebetulnya kita tahu hanya tinggal menunggu perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Tapi kan terganjal ya oleh statuta atau aturan FIFA. Ini yang pertama masalah Martin Pais. Jadi Martin Pais ini sebenarnya PSSI masih ragu dengan dia bisa tampil atau enggak nanti ketika di round 3 Timnas Indonesia bermain lagi gitu. Ketika lawan Saudi, lawan Australia, PSSI masih abu-abu nih apakah si Pais ini bisa main atau enggak. Tapi yang pasti dia ini sebenarnya bisa sidang tanpa harus, eh bisa-bisa jadi resmi pemain Indonesia ini tanpa harus melakukan sidang di cas dulu. Karena apa? Ada usulan dari Pak Hasani Abdul Ghani di kontennya dia bilang, sebenarnya ada celah di FIFA yang kita tuh sebenarnya bisa bandingnya ke FIFA gitu. Jadi langkahnya harusnya jangan ke cas dulu menurut dia. Oke, langkahnya harusnya ke FIFA dulu. Kita banding dengan FIFA kan kita tahu sendiri Pak Eric, ketua umum kita ini kedekatan dengan FIFA-nya dan sakti banget ke beberapa kemauannya selalu diikuti oleh FIFA. Jadi dia memang dekat banget. Nah mungkin kalau kita banding dengan FIFA, FIFA karena kedekatannya itu akhirnya bisa memutuskan kalau si Pais ini bisa main di Indonesia tanpa sidang ke cas dulu sebenarnya. Kalau misalkan di FIFA-nya dibatalin, misalkan di FIFA-nya ditolak gitu. Wah nggak bisa, udah kita nyerah. Lu silahkan ke cas aja. Nah baru kita ke cas gitu. Itu harusnya step kedua setelah kita ke FIFA. Tapi menurut Pak Hasani ini mungkin ya PSSI kenapa langsung sidang di sana dulu nggak mengajukan ke FIFA dulu. Terus dia menyarankan. Dia bilang, harusnya kalau gue bisa menyarankan atau di apa di kalimatnya, dia bilang berangkat ke sana. Langsung ketemu tim legalnya dari FIFA, langsung obrolin. Apa namanya, mudah-mudahan kalau misalkan ketemu, itu bisa lebih cepat prosesnya. Menurut dia kayak gitu. Kita sudah level Asia, nah kita mendapatkan level yang benar-benar Asia kali ini. Jadi sebagai momentum, sebagai momen di mana kita akan melihat kualitas, kualitas timnas kita. Kalau saya berbilang seperti ini, bagaimana? Bahwa Indonesia mau naik makom. Orang kalau mau naik makom, mau naik level, yang akan dihadapi ya tentunya yang berat-berat. Yes. Boleh dong? Iya, badai datang dihadapi apa? Lari kan? Dihadapilah. Kalau analogi seperti itu. Kalau istilah lustrasi seperti itu. Istilah Tuhan tadi apa? Mahkom. Kalau mau naik makom, naik level, hadapilah. Itu pasti sudah hukumnya seperti itu. Iya. Ketika kita mau naik level yang kita hadapi ya. Iya. Makin berat, tinggal nanti bagaimana kita mampu nggak menghadapi. Iya. Untuk kemudian dapat gelar lulus, lolos, juara. Seperti itu. Iya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memiliki banyak relasi di FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia ini siap membantu Indonesia mendapatkan Maarten Paes. Sinyal kuat Maarten Paes tanpa sidang CAS gabung Indonesia. CAS FIFA tidak pernah memasukkan nama Maarten Paes dalam jadwal sidang. Penyelesaian Maarten Paes dilakukan di luar sidang pengadilan CAS FIFA. Maarten Paes gabung Indonesia kehendak sendiri. FIFA tinggal mengurus administrasinya. FIFA mendukung Maarten Paes dapat bermain di Piala Dunia 2026. Erick Thohir Gianni Infantino adalah sahabat. Keduanya kenal lama sewaktu masih di Italia. Erick Thohir pernah menjadi bagian dari Inter Milan Klub Sepak Bola Raksasa Italia. Gianni Infantino orang Italia saat ini menjabat presiden FIFA. Indonesia juga telah membangunkan kantor FIFA di Jakarta Indonesia. Indonesia lagi persiapan menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Maarten Paes ke Jakarta memenuhi panggilan pelatih Timnas Indonesia Sintai yang Maarten Paes dijadwalkan akan mengikuti TC pemusatan latihan bersama pemain Timnas Indonesia. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dipuji FIFA, media Vietnam langsung nyingir. Media Vietnam nyingir saat Timnas Indonesia mendapat pujian khusus dari FIFA usai lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa? Lolosnya Timnas Indonesia keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari FIFA dan publik Vietnam. Baru-baru ini FIFA melalui laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan Timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan, Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Taktik Jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil mengebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya, Sintai Yong juga disebut memiliki pengaruh besar atas prestasi ini. FIFA pun juga memberi pujian untuk para pemain Timnas Indonesia, khususnya talenta-talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini Timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka, tulis FIFA. Timnas Indonesia memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan hadirnya pemain-pemain muda bertalenta. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Rido dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23-2024. Mereka energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Ahmad, Tom Haye, dan Sandy Wals, imbuh mereka. Sementara itu meningkatnya kualitas Timnas Indonesia juga tak lepas dari peran Sinta Aeyong, FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Sinta Aeyong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA Squad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat, kinerja di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan, pelatih Sinta Aeyong juga memberikan pengaruh yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis FIFA lagi. Kemampuan taktis dan pendekatannya yang keren telah membantu tim. Sepak bolanya telah meningkat hampir 40 peringkat di peringkat FIFA. Kinerja di Piala Asia 2023 adalah yang terbaik hingga saat ini, imbuh mereka. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk Timnas Indonesia dan Sinta Aeyong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran. Tetao 247.vn mengakui Timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian luar biasa, namun kesialan juga menimpas kuat Garuda di saat yang sama. Yakni, masuk ke grup Malk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Media Vietnam ini menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini, FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas Indonesia lewat sebuah artikel, tulis Tetao 247.vn. Sayangnya, Timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut grup Maut. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup, imbuh mereka. Berita selanjutnya, PSSI harap Elkan Bagot dapat panggilan lagi dari Sinta Eyong untuk bela Timnas Indonesia. Elkan Bagot diharapkan bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia di bawah arahan Sinta Eyong. Akhir-akhir ini, nama Elkan kian terpinggirkan dari skuad Garuda. Kabarnya, pemain berusia 22 tahun tersebut bersi tegang dengan sang pelatih kepala, yakni Sinta Eyong. Kejadian itu bermula ketika bek berpostur 196 cm itu tak memenuhi panggilan Sinta membela Timnas U23 Indonesia pada babak Playoff Olimpiade 2026 melawan Dini. Setelah kejadian itu, nama Elkan juga tak dipanggil pada dua laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina. Banyak yang berspekulasi bahwa karir Elkan sudah tamat di era Sin. Namun, hal itu dibantah oleh Yunus Nusi selaku Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI. Yunus menjelaskan bahwa pihaknya masih berhubungan baik dengan Bekip Switch Town tersebut. Bahkan baik PSSI maupun para penggawa Garuda lainnya, saat ini masih berkomunikasi dengan Elkan. Ia ada, anak-anak tim sama head of timnas kami juga ada komunikasi, kata Yunus, dikutip Superball.id dari Tribun News. Oh iya, tim kami juga tetap bangun komunikasi dan ya siapapun mereka, ucap Yunus. Di lain sisi, Yunus juga memiliki harapan untuk pemain keturunan Indonesia-Inggris tersebut. Karena dirinya berpaspor Indonesia, maka Elkan diharapkan dapat membelas kuat Garuda lagi di masa depan. Namun, keputusan memang mutlak berada di tangan Sin selaku pelatih kepala. Pelatih asal Korea Selatan itu juga harus mengambil keputusan sulit. Pasalnya begitu banyak pemain yang bisa mengisi posisi back tengah selain Elkan. Ada beberapa nama seperti Jay Izes, Rizky Rido, Justin Hupner, bahkan Sandy Wals bisa bermain di posisi tersebut. Siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kami juga berharap bisa memperkuat tim, imbuhnya. Kendati begitu, bukan tak mungkin nama Elkan kembali lagi ke timnas. Kesempatan tersebut bisa didapatnya ketika tim merah putih memulai kampanye di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Pada putaran ketiga nanti, Indonesia akan melawan tim-tim tangguh di grup C. Mereka adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Arab Saudi dan Australia akan menjadi dua tim pertama yang dihadapi oleh anak asuh Sinta Eong. Terima kasih telah menonton!